Intro Penimbunan BBM bersubsidi ternyata masih marak di Lampung Timur Walaupun pencegahan terhadap upaya penimbunan BBM itu telah dibuatkan payung hukumnya oleh pemerintah Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Hal ini secara tegas diilarang dalam pasal 53 huruf C yang mengatakan penyimpanan tanpa izin diancam dengan pidana 3 tahun penjara dan denda 30 miliar rupiah Hal ini terkuat saat awal media Lantai STP mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut Sebut saja di Kecamatan Pasir Sakti, Labuan Maringa, dan Bandar Seribauno terdapat beberapa titik penimbunan BBM Sayangnya pelatunya langsung kabur dan mengunci semua pintu rumah dan gerbang gudang penyimpanannya Sehingga awal media pun gagal mengambil gambar di beberapa lokasi tersebut Namun saat awal media lanjut ke Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Seribauno Tim berhasil melakukan peliputan di lokasi penimbunan BBM milik KANIP Jumat 14 Agustus 2020 Kebetulan gerbang dalam kondisi terbuka dan ada salah satu orang yang ada di dalam lokasi tersebut Nampak ratusan derigen dan puluhan kempu yang berisi ribuan liter BBM di lokasi gudang penimbunan BBM tersebut yang berhasil didokumentasikan Keesokan harinya Sabtu 15 Agustus 2020, awal media pun berhasil menunggu KANIP Selaku pemilik penimbunan minyak di lokasi Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bandar Seribauno, Kabupaten Lampung Timur Saat dikomprimasi, KANIP mengaku sudah tidak bisnis BBM lagi dan anehnya saat awal media melihat ke gudang belakang miliknya Gudang tersebut kosong dan tinggal beberapa derigen menumpuk di gudangnya KANIP mengaku sudah berhenti bisnis BBM kepada awal media Beliau menunturkan tidak mampu lagi memberikan setoran ke Oknum Aparat berhenti saja daripada jadi ATM mereka ujarnya Saya sudah setor jutaan rupiah ke Oknum Polres dan Oknum Polsek tapi begitu ada yang datang mereka tidak tanggung jawab Dan saya tidak boleh menyebutkan namanya ujarnya Menurut KANIP BBM ini dikirim oleh Oknum anggota maineri dari Hanurat Teluk Betung Dan dirinya menyetor ke Oknum TNI dan Oknum Polri hingga jutaan rupiah setiap bulan Giliran begini mereka lepas tangan dan saya dilarang menyebut nama mereka tambahnya dengan raut kecewa Sangat disayangkan ulah Oknum Aparat yang seharusnya menegakkan hukum justru bertindak melawan hukum Dan mencoreng institusi tempat mereka bekerja selaku institusi penegak hukum Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pengawasan internal mereka yaitu propam untuk ditindaklanjuti Untuk itu media akan menyampaikan informasi ini secara langsung ke Kapolres Lampung Timur Tentunya setelah peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 mengingat Kesebukan beliau pasti sangat padat saat hari ulang tahun Republik Indonesia dilaksanakan Pirdaus Rantai Yus TV melaporkan dari Desa Seribuawono Ada berapa tahun Pak? Dua tahun Dua tahun, kalau minyak kita ambil dari mana Pak? Kita dari Teluk Dari Teluk, minyak olahan ya? Ya, tergantung permintaan Apa aja Pak disini yang ada? Tapi Alhamdulillah sudah tutup sekarang ya Sudah tutup? Sudah berhenti Sudah berhenti total? Jadi sudah tidak jalan lagi? Stok tidak ada? Berhenti total tidak ada Tidak ada Tidak ada, sama sekali ya Apa aja ada lupa emangnya? Ramiyum? Pokoknya yang tergantung permintaan Ya, kenapa? Ya, gimana semua minta ibaratnya? Dari anggota, dari ini minta uang rokok Uang rokok? Kabar ini kemarin pernah digap juga? Pernah? Ya, pernah Setoran atau gimana Pak? Ya, kita setoran Ke Polres Pengres ada, Polres semua lah itu Orang rokok Berapa Pak itu mencapai berapa? Ya, kalau kita anggotnya bunuh minang Gak enak Gak enak Tapi setoran ya Itu ognomnya polisi atau dari Polsek langsung atau dari Ya, kalau itu ya Dari Kapolsek Dan Kapolres langsung ya? Kalau Kapolres misalnya? Enggak Dari ognom Anggota aja ya Intel Dari Intel atau di mana? Yang pokoknya anggota Polres itu ada Siapa Pak pernah datang Pak? Ya, kawan sendiri sih Cuman kalau kita posisi kayak gini Penjualan sama kayak gitu kan Gak ketemu Mending kita berhenti kan Berhenti Daripada kita jadi ATM perjalanan Mending berhenti lah Jadi sudah tidak anuger lagi ya? Enggak Tapi setoran sudah tidak ada Saya masukkan Gak ada Sampai kemarin masih tidak ada? Ya, pokoknya dari kemarin sudah saya setoran Gak mau lagi digirin Yang ingin siapa Pak? Mariner-mariner itu Mariner dari siapa Pak? Mariner dari mana? Hanura Hanura Dari Hanura Siapa Pak? Ya, ada lah kawan juga Cuma kalau sekarang Gak mau lagi Masalahnya kalau kita disini Cuma untuk kerja Cuma untuk ngasih dia orang Ya, kita gak mau Gak ada hasil gitu ya Habis buat setoran Tapi kemarin kita lihat Ada isinya Pak Iya, kemarin sudah tutup Saya suruh ambil lagi Gak mau Itu isinya yang di dalam itu Apa Pak? Itu premium Kalau yang warnanya biru itu Pertalet Pertalet Soalnya Tapi kalau kemarin cuma premium Ada Pak Yang di tong yang gede ada Hanura warna biru Penuh Gak ada Pak Ada Pak Kita ada rekamannya kok Kalau saya mau liat Gak apa-apa Saya suruh ambil Saya emang udah nyerah Itu orang Pores juga Saya sudah di album Gak mau lagi Siap orang pores itu Pak Ya kawan ada lah Saya gak mau nyebut Tapi dari Pores ya Itu setiap bulan datang Atau setiap minggu Atau gimana Pak? Setiap bulan ya Setiap bulan Semua tetap Mencapai 1 jutaan Pak Perlu bulan Lebih lah Lebih Jadi bukan dari POM Pak ya Ya sepertinya dari POM Dari POM sekitar sini ya Kalau kita gak dikirim Yang ambil di POM Ya kalau ada dari POS Yang ambil ke PASPOS Pak siapa nama Pak? Nama siapa? Kanip Ini di siapa nih Pak? Umbul Gunung Paringin Jaya ya Dusun berapa? Dusun satu Dusun satu Siapa coba? Siapa baru Pak? Gak pernah saya menanyakan Kan baru itu Dari mana? Kota Bumi Kota Bumi baru ya? Kanitres Poressik Sini maksudnya Seribawa Sini bandar Seribawa Kota Seribawa Siapa Pak? Siapa dong Orang berahir Siapa ya? Gak apa siapa ya? Tapi dia tahu juga Ya mungkin tahu lah Tetap tahu Dari tahun berapa ini Pak? Di jalan Pak? Tahun 2000 Cuma kalau dulu Saya gak pernah Ngambil apa? Naruh di rumah Ngambil di sana Di mana Pak? Ya di panjang Pokoknya di POM-POM itu Kadang-kadang kalau ketemu Di orang ya ngambil Di orang ya ngambilin di POM Jadi Jadi Marineer Ada bisnis Terus ini Pak ya? Ya sebagian Maksudnya dia kan Kasih tahu tempatnya Ini Ngambil ini Di POM Nanti dia yang nunggu Nge-POM lah Karena ini Penjualan juga Sepih Jadi yang ngomong Kalau ada apa-apa Jangan sebut nama saya Katanya Iya Siapa itu Pak? Bos-bosnya? Marineer? Polisi? Baik Anggota Akunum Polisi Dan Marineer Juga seperti itu Bahasa Yang apa-apa Kita kebicaraan Diputuhin PEMBICARA 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 PEMBICARA